Kasus pengemudi mobil Fortuner yang merusak mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan telah memasuki proses penyidikan. Kasus ini berawal dari viralnya sebuah video berisi aksi pengemudi mobil Fortuner hitam yang menabrak mobil Honda Brio berwarna kuning dan melakukan tindak perusahaan pada minggu 12 Februari 2023 di hari. Saat itu, korban AW berusia 39 tahun sedang melakukan pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi online yang membawa penumpang. Ketika tersangka GR berusia 24 tahun, seorang karyawan di Arianto Arnaldo Low Firm melancarkan aksinya. GR menggunakan softgun laras panjang dan sebilah pedang untuk merusak mobil Honda Brio kuning yang dikemudikan AW. Namun ternyata, senjata yang digunakan GR untuk merusak mobil AW adalah senjata api mainan berupa pistol replika. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, GR masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian telah menyita mobil milik GR dan AW serta senjata yang digunakan GR. Ini sudah kita cita, gendam mirip penjata api ini, kemudian beda ini selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan secara laboratoris. Kompes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, sementara ini GR dikenakan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana perusahaan terhadap barang yang dilakukan oleh satu orang.